Biarlah aku yang datang kesini jauh-jauh ke Masjid Parnabi Al-Aqsa Perjalanan yang sangat jauh, penuh resiko dan tantangan Sebelum aku ceritain perjalanan aku ke Palestina Yang like video ini aku doakan bisa ke Al-Aqsa juga kayak aku, amin Jadi kalian semua pasti sudah kenal dengan Muhammad Hussein Gaza kan Sebelum terbang ke Al-Aqsa, aku diantar sama beliau ke bandara Dia gak bisa ikut karena beliau sudah terdeteksi berkali-kali masuk Gaza Sedangkan aku belum, makanya aku sendiri yang pergi Dari perbatasan Mesir, akhirnya kita tiba di tepi barat Palestina Dalam perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba kita dihentikan oleh Tentara Israel Lumayan kaget juga, betapapun Jadi bisa merasakan apa yang biasa kita lihat di sosial media Ketemu langsung sama tentara dan kita juga dihadang Walaupun kita sebagai turis disini Gak cuma satu tentara, bahkan berkali-kali Tapi yang keren itu ada anak Palestina yang mendekati tentara Israel Tanpa rasa takut, memang luar biasa banget mental-mental anak kecil disini ya Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba kita dihentikan oleh sekuriti asli orang Palestina Terlihat dari wajahnya, senang banget sepertinya ketemu sama orang Indonesia akhirnya Walaupun ngasih hadiah tidak seberapa, yang penting Setiap ketemu saudara kita asli orang Palestina Setidaknya bikin mereka tersenyum Setelah istirahat sejenak, tidur semalam di hotel Kita berangkat ke pintu gerbang kawasan Masjid Al-Aqsa Sebelum waktu subuh Dan teman-teman bisa lihat gang yang kita lewati Di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa Sebelah kanan dan sebelah kiri adalah rumah warga asli Palestina Yang sudah tinggal disini turun-temurun sejak nenek moyangnya Dan akhirnya mimpi melihat langsung tanah suci umat Islam Masjid Al-Aqsa Menjadi kenyataan setelah perjalanan jauh dari gerbang Sampai Masjid Kubah Emas ini Saking luasnya kawasan Masjid Al-Aqsa Saya yakin kita semua yang mengaku beriman Pasti punya cita-cita untuk datang ke tanah suci pertama umat Islam ini Saya sekarang berada persis di depan Masjid Al-Aqsa Berdiri kokoh di bumi Palestina Masjid suci pertama umat Islam Negeri para nabi, negeri yang diberkahi Mereka adalah orang-orang yang mulia Bukan sedekah yang kita berikan kepada mereka Tapi adalah hadiah terbaik yang kita cintai Yang kita punya, yang kita persembahkan buat mereka Yang sudah dari lahir mewakilkan kewajiban kita Untuk membebaskan Palestina Nah ini halaman depan Masjid Kubah Emas Kita lihat ada juga tentara Israel disini yang selalu memantau Dimana-mana ada tentara Israel Jadi buat teman-teman yang gak tau kenapa banyak tentara Israel disini Karena negara Palestina di bagian tepi barat ini betul-betul dikuasai oleh pemerintah Israel Sebenarnya sedih banget pas datang kesini Katanya Masjid Kubah Emas ini gak bakal dibuka untuk sholat Dan tiba-tiba mujizat terjadi Aku bisa masuk ke dalam Ya Allah bayangin coba Ini bisa lihat langsung Dalamnya dan bahkan Nanti kita bakal sholat disini Nah teman-teman kalau bertanya kenapa Kubahnya Emas Itu adalah hasil dari pembangunan oleh Khalifah Umar bin Khattab Untuk menjadi penanda bahwa dulu disini Tempat berpijaknya Rasulullah ketika ingin Israq Mikraj ketemu Allah Makanya video ini spesial banget Gak semua orang bisa merekam Kalian bisa lihat langsung batu pijakannya Sebagai bukti nyata Rasulullah orang yang paling mulia pernah berdiri disini Mungkin teman-teman pernah dengar batu ini melayang Makanya aku akhirnya nekat untuk coba lihat bawahnya Walaupun sebenarnya dihalangin gak bisa masuk Tapi aku coba menyelinap Dan akhirnya masuk ke bawah sini Biar kalian semua bisa lihat apa di bawahnya Ini tempat dimana Rasulullah SAW Mengimami para nabi sebelum Israq Mikraj Bertemu sama Allah SWT Masya Allah Bukti nyata Allahuakbar La ilaha illallah La ilaha illallah Mada Foto? Foto? Mas Muka? Mas Muka Minaina Jita Palestine Palestine? Hebron? Hebron? Hebron atau Ma? Ma? Jerusalem 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 Masya Allah Selanjutnya kita akan sholat di seberang masjid Yang namanya Masjid Qibli Yang jaraknya cuma 100 meter Nah kalau teman-teman sebelumnya pernah lihat Ada terjadi pemberotakan oleh tentara Israel di dalam masjid Nah ini dia masjidnya Masjid Qibli Yang tempat sholat masjid utama warga Palestina Karena masjid Qibah Mas gak selalu dibuka Masya Allah Jamaannya gak terlalu banyak Karena orang Palestina yang bisa sholat disini Hanya orang yang masih tinggal di kawasan Masjid Laqsa Nah kalau ini adalah imam besar Masjid Laqsa Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk diimamin beliau Nah teman-teman bisa lihat kan Sangat dekat banget sama Masjid Qibah Mas Dengan masjid tempat kita sholat Jadi masih banyak banget yang gak tau Masjid Laqsa itu yang mana Padahal Masjid Laqsa itu adalah kawasan yang sangat luas Salah satunya ada dua masjid ini Dan masih banyak masjid lagi di dalam kawasan Masjid Laqsa Jadi teman-teman tolong share video ini Biar yang belum paham jadi tau sekarang Siapa bilang jangan hubung-hubungkan negara Indonesia dengan negara Palestina Ingat sejarah adalah bukti nyata Bahwa negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia Adalah negara Palestina Presiden Soekarno pernah berikan perintah untuk rakyat Indonesia Bahwa selama negara Palestina belum merdeka Maka selama itulah bangsa Indonesia menantang penjaja Israel Setelah dari Masjid Laqsa kita langsung ke rumah sakit Tempat dimana korban-korban Anak-anak kecil Palestina yang sakit karena kejahatan Zionis Israel Masjid Laqsa Terima kasih selamat menikmati nah yang terakhir ini kita lihat langsung pohon gorkot salah satu pohon yang pernah disebut oleh nabi, karena pohon ini bakal berbicara seperti manusia ketika nanti jika ada orang yahudi yang bersembunyi di balik pohon itu, untuk memberitahu umat islam saat perang terakhir sebelum hari kiamat pohon gorkot selamat menikmati